Jajan adalah salah satu bagian tidak terpisahkan dalam hidup kita. Setiap dari kita pasti pernah memakan atau bahkan menyukai jajanan asin yang menggunakan bumbu penyedap yang umum kita sebut sebagai micin. Tetapi, kita juga pasti pernah mendengar celetukan yang berbunyi, jangan kebanyakan makan micin, nanti otak kamu lemot. Namun, apakah benar konsumsi micin dapat mengganggu fungsi otak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Sebelum mempelajari efek micin pada otak, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan micin. Monosodium glutamate atau MSG atau yang sering kita sebut sebagai micin adalah penyedap rasa yang memberikan rasa spesifik, yaitu umami. Di Indonesia, rata-rata individu mengonsumsi MSG sebesar 0,6 gram per hari. Secara global, Cina Daratan menyumbang 53,5 persen dari konsumsi MSG dunia. Diikuti oleh Asia Tenggara dan Oseania yang menyumbang 26 persen, lalu Afrika sekitar 4 persen, Amerika Utara sekitar 3 persen, Eropa Barat, Amerika Tengah dan Selatan 2 persen, dan negara lainnya menyumbang 3 persen dari konsumsi MSG dunia di tahun 2021. Molekul ini ditemukan pada 1908 oleh Kikunai Ikeda sebagai rasa dasar kelima, selain manis, asam, asin, dan pahit. MSG ditemukan dalam produk makanan berprotein tinggi seperti daging, ikan, jenis keju tertentu, dan sayuran seperti tomat, jamur, dan brokoli. MSG diproduksi melalui fermentasi bahan nabati seperti tebu, singkong, atau jagung. Setelahnya, dilakukan netralisasi sehingga menghasilkan MSG. Glutamat dalam MSG sebenarnya memainkan banyak peran penting dalam fungsi otak. Zat ini bertindak sebagai neurotransmitter atau zat kimia yang merangsang sel-sel saraf untuk mengirimkan sinyal. Beberapa penelitian para tikus mengklaim bahwa MSG dapat menyebabkan kematian sel otak dengan cara merangsang sel-sel saraf secara berlebih yang mengakibatkan kematian sel. Hal ini dapat terjadi dengan konsumsi MSG dosis tinggi. Glutamat berlebih yang tidak termetabolisasi mendalam pencernaan dapat masuk ke pembuluh darah lalu ke dalam hipotalamus otak. Lebih tepatnya ke median eminence dan archiwate nucleus yang tidak memiliki banyak blood-brain barriers. Blood-brain barriers adalah membran yang berperan menyeleksi zat apa saja yang boleh masuk ke otak. Selain itu, glutamat juga dapat masuk ke hipokampus yang merupakan struktur otak yang memainkan peran utama dalam mengendalikan memori dan mengatur fungsi belajar serta berpikir. Dengan demikian, penurunan fungsi kognitif para tikus yang diberi MSG dosis tinggi dapat disebabkan oleh kerusakan neuron hipokampus. Namun, perlu diingat bahwa penelitian-penelitian yang ada menunjukkan hasil yang saling bertentangan. Sebagian menunjukkan peningkatan kadar glutamat pada otak tikus seiring dengan konsumsi MSG. Dan sebagian lain menunjukkan tidak ada perubahan. Perbedaan ini mungkin karena jumlah dosis yang diberikan juga berbeda. menetapkan asupan harian yang dapat diterima adalah sebanyak 30 mg per kg berat badan per hari yang sebenarnya jauh melebihi jumlah yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa setelah dicerna, MSG sepenuhnya di metabolisme diusus. Dari sana, MSG berfungsi sebagai sumber energi diubah menjadi asam amino lain atau digunakan dalam produksi berbagai senyawa bioaktif. Sehingga sangat jarang mampu sampai ke bagian otak yang disebutkan dalam video ini. Jadi, kesimpulannya, mengonsumsi micin tidak serta-merta mengganggu fungsi otak secara jangka panjang. Selama konsumsinya tidak melebihi anjuran. Sekian untuk video kali ini. Apakah video ini membantu kalian dalam memahami efek micin pada kinerja otak? Tulis opini kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.